Halo teman-teman Youtube, di belakang saya ada 2 mobil yang cocok dipakai buat bisnis nih Ada Isuzu, ada Toyota Hi-S, dua-duanya dilelang, saya akan kasih lihat fisiknya dan harganya berapa dilelangan Kalau kalian baru mampir ke channel Youtube saya, silahkan subscribe, like, share, dan kasih komentar positif teman-teman Saya akan kasih lihat fisiknya dan harganya, yuk kita lihat bareng-bareng, enjoy, selamat menonton Kalau kalian yang mau beli silahkan hubungi karedi, nomornya ada di deskripsi Saya akan mulai dari Toyota Hi-S atau Isuzu lebih dulu Saya akan coba mulai dari yang Isuzu terlebih dahulu ya Kalau kita lihat dari belakang, ini untuk kondisi bodi masih oke ya Lampu-lampu juga tidak ada yang retak, kaca juga utuh ya, sudah dilengkapi dengan fogger Untuk ketinggian sih lebih tinggi ini nih, Isuzu Hi-S sedikit lebih rendah Kita coba lihat yuk Ini bagasi belakangnya apakah kebuka Harus pakai, nah Wah kebuka nih, cuma berat banget Ini tampilan kalau bagasi kita buka nih Bagasi belakang Untuk kapasitas kurang lebih kayaknya hampir sama nih, sekitar 16 Cuma ini sudah sedikit kotor, tinggal dibersihin aja Kita lihat masuk ke bagian sampingnya Nanti saya kasih tahu harganya ya, harga dan tahunnya Sekarang kita coba lihat kondisi fisik yang terlebih dahulu Ini bekas dari Big Bird Velg juga sudah velg racing Sudah pakai kaca film juga ya, ini ribbon kayaknya deh kaca filmnya Tuh ya, kita coba lihat Dari tampilan depan juga masih bagus Lampu-lampu terpasang masih jernih juga Tidak ada yang menguning dan tidak ada yang retak Spion, kaca sen juga Semuanya lengkap ya Lampu spion Semuanya lengkap Dari depan juga tuh, kelihatan beda tingginya Coba kita masuk ke Baris keduanya seperti apa Oh dia cuma model pintu bukanya ke samping ya Kalau Hi-S kan sliding Coba ini kita buka Kita hitung muat kapasitasnya berapa Oh ini masih ada tong sampah dan ada pijakan kaki nih Satu, dua, tiga Nah ini untuk kapasitas bangkunya di belakang itu sekitar tiga atau empat Di baris kedua itu tiga Di baris ini dia juga tiga ya Dari pakaian sarung jok semua Ini kondisinya Bagus Datang sampah juga Ini kalau posisi dari driver nih Langit-langit juga Ini ada dari street entertainment juga Langit-langit juga masih bersih Kalau kilometer pasti banyak lah Namanya mobil sewa Mobil rental Coba kita lihat lebih dekat lagi nih Engkol masih Masih pakai engkol Headed into CD ya Transmisi pasti manual Kita lihat Masih oke Kita lihat open bitnya berapa ya Nih Manual 2013 Open bitnya 240 juta Grade-nya grade C Stnk Agustus 2020 Hidup nih BPKB ada Surat-surat lengkap open bitnya 240 juta Ini fisik depannya lagi Sekarang kita lihat ke Hi-S Tuh Kalau secara Tampilan Lebih modis Hi-S Toyota Hi-S Foclamp Sudah dilengkapi dengan Foclamp Lampu-lampu juga masih oke Tidak ada yang retak Kondisi Kondisi Depan juga nih Mulus ya Tuh Mulus Kaca juga masih bagus Kita coba cek dulu sampingnya Tuh Di bagian samping juga Ini masih oke Cuma dia velgnya belum velg racing nih Masih kaleng Ini Hi-S yang komuter Tahunnya tahun 2014 Nih Coba kita lihat Untuk sampingnya juga masih mulus ya Masih mulus Kita coba cek bagian belakang Lebih tinggi Isuzu ya Sudah dilengkapi dengan defogger Lampu-lampu belakang juga Masih lengkap Dan tidak ada yang retak Masih bagus Coba kita buka bagasi Kebuka gak nih Oh kebuka Sama-sama berat Nah ini bagasi belakang Oh Di belakang nih Headrest aja ada Satu, dua, tiga, empat Berarti keempat Komposisinya di belah nih 50-50 ini bisa dilipat nih Coba kita tutup lagi Kita lihat interior di Dalamnya Kita coba lihat interior dalam Ya Big Bird Kita coba buka dari depan dulu Kita coba buka Dia modelnya sliding ya Tuh Dia modelnya sliding Tapi hanya sebelah Kiri aja Jadi spesial luas banget tuh Kalau kita mau masuk Atau turun Itu lebih enak Dibandingkan yang Isuzu tadi tuh Ada pijakan kaki Dan ini juga rendah tuh Kalau kita coba naik Tong sampah standar Di baris ini dia tiga ya Kita hitung dari headrest aja Satu, dua, tiga Di sebelah sini satu Di sini dua nih Satu, dua, tiga Jadinya Nah di belakang tuh Yang tadi saya bilang Berempat Ini di tengahnya Dia dua, satu Masih oke ya Ini tampilan Kalau kita lihat ke depan Sudah dapet Rear seat entertainment juga Ini untuk langit-langit Juga masih bersih Terlihat terawat Karena ada di Bluebird ya Setiap ini juga ada Jaring-jaring nih Untuk taruh Di samping-sampingnya Juga ada cup holder Untuk taruh botol minuman tuh Sama Di bagian belakang juga Kita coba lihat Di bagian Passengernya ini Kalau untuk nutupnya dia Tinggal gini aja dorong Tutup Di bagian passengernya nih Nah Kalau yang tadi kan Masih pakai engkol Di sini dia sudah Power window-nya sudah elektrik nih Sudah nggak pakai engkol Speaker Kotok obat Sekitiga pengaman Sudah dilengkapi dengan airbag juga Di bagian depan Di depan nih sebenarnya bisa Berdua sih Kalau ini direbahin lagi nih Baru bisa bertiga Karena ini bisa dipungsikan Konsol box Atau untuk tempat duduk Kita coba lihat di bagian drivernya yuk Kita coba lihat di bagian driver Bagian driver nih ada pengaturan power window untuk yang sebelah kiri juga ya Untuk central lock Pijakan kaki kalau kita mau naik Transmisi sudah pasti manual Ini untuk buka turk bensin nih Di driver juga sudah dilengkapi dengan airbag Nah ini kalau kita lihat ke belakang Kita lihat harganya berapa sih open beatnya Kita lihat harga open beatnya berapa Tampilan depan Open beatnya berapa ya Ini HiS komuter ya Tahunnya tahun 2014 Manual Harganya open beatnya 310 juta Grade-nya C Pajak hidup nih 18 November 2020 BPKB ada Ini tampilan Dua-duanya nih Kalau yang mau beli langsung aja kembali lelang car ready